Terima kasih sudah menyempatkan hadir di kesempatan siang hari ini Mungkin saya agak panjang dikit boleh ya Ben ya Mudah-mudahan tidak panjang amat sih Karena saya pengen Ada yang ada sumber yang sudah hadir Lewat Zoom atau secara online Langsung kita mengundang ada Bang Iwan Fals Bang Iwan Fals sudah hadir secara Zoom juga Ada Budi Doremi Juga sudah hadir bersama dengan kita secara online Akhila Kalista juga sudah hadir secara online Ada Jonathan Fritzi Atau yang akrab dipanggil dengan Ijong Ada Dinda Kirana Billy Davidson Nadia Arina Titi Kamal Luki Perdana Rizky Nasar Dan juga Adriani Salciabila Boleh sekali lagi kita berikan sambutan yang hangat untuk para narasumber kita sudah hadir hari ini Sebelum berbicara-bicara dengan narasumber kita Saya mau info dulu kepada teman-teman media yang sudah hadir secara Zoom Untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara online ya Jadi nanti silahkan langsung disebutkan nama dan medianya dari mana di kolom chat Tuliskan pertanyaannya nanti pada sesi Q&A kita akan bacakan pertanyaan dari teman-teman media Dibersilahkan dan teman-teman yang ada disini media yang hadir Nanti pertanyaannya kita akan berikan kesempatannya secara langsung dan juga kita pilih surprise untuk kalian Tidak usah menunggu lebih lama lagi kita langsung ngobrol-ngobrol aja langsung kita cicat bersama dengan Deputy Director Programming SJDF Mas Bangar apa kabar Mas Bangar? Baik Sehat? Alhamdulillah Ini tiap tahun bagaimana nih mempersiapkan acara ulang tahun biasanya yang paling harus disiapkan apa nih? Fisik dulu atau mental dulu nih Mas Bangar? Buat-buatnya Biasanya akan banyak kerjaannya Mas Bangar ya? Ini mungkin langsung aja Mas Bangar Semuanya perasaran nih extraordinary di tahun ini perayaan HUT SCTB ke 33 tahun Boleh langsung diceritakan Mas Bangar seperti apa level upnya untuk tahun ini? Baik terima kasih Ben Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan media sekalian yang saya cintai Terima kasih sudah hadir menyebabkan diri di kesempatan hari ini Dan juga para artis pendukung yang luar biasa banyak hari ini Ada Kristi, ada Rebo, ada Haiko, ada First, ada Unity Dan juga yang bergabung secara online di Zoom ya Saya tidak bisa lihat satu persatu Tapi terima kasih sudah menyempatkan hadir di kesempatan siang hari ini Mungkin saya agak panjang dikit boleh ya Ben ya Mudah-mudahan tidak panjang-panjang amat sih Masanya lebih dari 3 dekade Dan yang terakhir Tantangan yang luar biasa dan sangat fundamental kita bisa lewati Perubahan yang sangat fundamental adalah Ketika kita berada Bermigrasi dari analog Siaran analog atau analog Siaran analog kemudian menjadi siaran digital Itu luar biasa Tidak Apa ya Kita tidak kebayangkan seperti apa Apa namanya Siaran televisi itu ketika nanti digital Karena banyak sekali perubahan Tapi alhamdulillah apa yang terjadi Jadi SETB menjadi semakin powerful Semakin apa namanya Semakin banyak diterima di seluruh penjuru tanah air Dan per hari ini Dalam tahun 2023 itu SETB menjadi TV nomor 1 Dengan average audience share 14,6 Jadi Januari sampai hari ini Itu kita menguasai secara audience share televisi di Indonesia Ini patut kita supri luar biasa Karena di tengah perubahan zaman Kita bisa menjawab tantangan itu Dan menjadi televisi nomor 1 Nah ini patut kita supri Nah untuk itu Tentunya kita berada di posisi ini tidak sendirian Tidak hanya SETB sendiri Tapi berkat Kita semua yang ada disini saya yakin Dukungan dari rekan-rekan media Dukungan dari para artis Para kru Dan juga Apa namanya Production house Yang semua yang terlibat dalam proses kreatif Maupun produksi program di SETB itu sangat terlibat aktif Sehingga membuat kita menjadi nomor 1 Untuk itu kami pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Sehingga Di ulang tahun yang ke-33 ini Kami berusaha untuk melibatkan semakin banyak Tiap-pihak untuk dalam Untuk terlibat dalam ulang tahun SETB ke-33 ini Sehingga kalau saya sampaikan rangkaian Rangkaian itu kita mulai dari bulan Februari Sejak karnaval pertama tahun ini kita mulai di Tegal Kemudian Pangandaran Kemudian Sumedang Kemudian bulan lalu di Bumbu Bunggau Dan bulan ini ada di Cirebon rencana cawok Dan nanti akan setiap bulan akan ada Jadi itu adalah bagian dari rangkaian ulang tahun SETB di tahun ini Ya Dimulai dengan karnaval ke second city di beberapa daerah di Indonesia Terus kemudian di bulan Juli Kita kembali mengadakan keriaan Dengan sebuah tipe program yang berbeda Yang belum pernah kita lakukan sebelumnya Yaitu Sportainment Turnamen Olahraga Celebrity Indonesia Itu juga adalah bagian dari rangkaian ulang tahun SETB ke-33 Dan Alhamdulillah sukses luar biasa Artis yang terlibat di sana Bagaimana mereka serius mempersiapkan diri Dan akhirnya Kemudian Apa namanya Bermunculan Artis-artis yang mempunyai dedikasi yang tinggi di olahraga juga Jadi Bulan Juli Kita isi padat dengan Turnamen Olahraga Celebrity Indonesia Setiap Sabtu Minggu Ya Dan kemudian Kita masuk di bulan Agustus Di bulan Agustus ada apa aja Banyak lagi Yang kita akan melakukan di bulan Agustus Yang pertama adalah Kita siapkan beberapa film spesial Ya Ada beberapa judul yang kita siapkan Untuk nanti mendekati ulang tahun Kemudian Ada FTV spesial yang juga kita siapkan Ada 5 judul FTV spesial Dan salah satunya Yang paling spesialnya adalah Yang nanti dibintangi oleh Renpong Bener ya Renpong ya Jadi nanti di tanggal 24 Akan ada FTV Dari Jendela SMP Reunion Jadi yang dulu sukses dengan Sinetronnya Yang panjang dan luar biasa Kemudian ada filmnya Nah sekarang ada FTV nya Dari Jendela SMP Reunion Jadi itu nanti di tanggal 24 Dan ada 4 judul yang lain Yang juga tak kalah luar biasanya Nah sorry sebelum itu juga Tadi kita sempat lihat Haiko menyanyikan jingle Jingle atau tim song Untuk ulang tahun SCTV tahun ini Itu juga udah kita rilis Sebelum Agustus Sebelum Agustus Sebelum Agustus udah rilis dengan Suara Haiko rekaman Dan kemudian juga kita buatin video Khusus untuk ulang tahun SCTV Kemudian di bulan Agustus ini Juga kita akan ada nanti Infotainment spesial Mungkin teman-teman Apa sih infotainment kan Ya cuman berita Oh tidak Nanti yang akan membacakan adalah Artis-artis top Sinetron SCTV Yang akan membawakan Beritanya Jadi akan jadi presenter infotainment Jadi kita akan lihat bagaimana mereka Menjadi presenter infotainment Terus kemudian Tadi juga disampaikan dalam titik Di hari H Tanggal 24 Itu dimulai dengan Munajat 33 Kita dua bersama Terus kemudian Ada FTV Dua FTV spesial kita Terus kemudian Ada Liputan 6 spesial Dan kemudian ada pertandingan Kebetulan di hari itu Insya Allah ada Semifinal AFF U23 Ya Yang nanti itu akan Jadi bagian juga Dari rangkaian kita Sejak tanggal 18 Pertandingan pertama Pertandingan kedua itu Nanti tanggal 20 Ya Tanggal 18 itu nanti Dalam Malaysia Kita akan Akan Apa namanya Menggelar juga Nonton bareng Di Sumarekon Wall Street Nah kemudian Semifinalnya di tanggal 24 Nah kita Tunggu bersama Itu Apa namanya Kelaran untuk AFF U23 Dan tentunya di Malam Puncak Kemudian Sebelum sampai ke Malam Puncak Kita akan ada Selama Dari tanggal 13 Sampai tanggal 19 Itu 33 artis Ya Yang aktif di SETV itu untuk melakukan live streaming Di sosial media kita Ya Kita akan adakan live streaming 33 artis Terus kemudian Di tanggal 23 Sampai 24 Kita akan menyelenggarakan 33 jam Live streaming Di sosial media SETV Non-stop Di 6 platform yang berbeda Dan insya Allah ini akan Memecahkan Rekor Muri Sebagai Live streaming Di sosial media Atau digital Secara paling lama Dan paling banyak Platformnya Ini yang akan ditolakkan Di Tahun 23 Sampai tahun 24 Nah kemudian Malam Puncak Malam Puncak kita lihat tadi Artisnya Beberapa diantarnya ada disini Tapi yang Lebih banyak lagi Mungkin belum bisa bergabung Tapi nama-nama besar Sudah ada Tadi disampaikan Kita sebut Ada Agnes Monica Ada Iwan Fals Ada Dewa Ada Noah Ada Isyana Ada Lesti Ada Nah Yang ada disini semua Nanti kita bisa tanyakan satu persatu Dan saya juga nanti Akan mengajak Teman saya Mas Mul Dan juga Mas Bagas Silahkan nanti kalau ada pertanyaan Tentang Malam Puncak itu ke beliau Ke Mas Mul Kalau live streaming 33 jam Itu ke beliau Mas Bagas Jadi Itu yang luar biasa Di tahun ini Band kurang lebih Jadi harapannya Ini tidak hanya Kami tidak hanya Pengen menunjukkan SCTV di depan layar Tapi juga SCTV di belakang layar Makanya Kenapa ketika Live 33 jam Itu Pemirsa bisa melihat Di balik layarnya SCTV seperti apa Demikian Wah tepuk tangan sekali lagi Terima kasih